Pemirsa salah satu batuan tertua dunia ternyata dapat ditemukan di Kabupaten Maros, Selawesi Selatan. Meski lebih terkenal dengan kawasan Kars, Maros juga ternyata memiliki taman bumi dengan batuan tertua di dunia yang sangat memanjakan mata para pengunjungnya. Lantas seperti apa keindahan alam lokasi tersebut berikut liputan selengkapnya. Perjalanan Geopark Indonesia kali ini menjelajahi Taman Bumi yang baru saja ditetapkan sebagai Geopark Nasional pada akhir tahun 2017 lalu, Geopark Nasional Maros Pangkem. Jika kawasan Maros dikenal dengan hamparan hutan Karsnya yang populer hingga manca negara, kali ini saya akan melihat sisi utara Taman Bumi ini. Langkah kaki saya langsung mengarah ke Tondong Talasa di Desa Bantimalah. Di sini saya akan mencari lokasi yang dipercaya memiliki landscape alam unik dan langka untuk ditemukan. Tahu Geoside Bantimalah Pak? Iya, antar saya. Boleh antar saya? Boleh. Oke. Tunggu Pak. Medan yang dilalui ternyata tak semulus yang saya bayangkan. Beruntung saya bertemu dengan seorang warga yang mengetahui lokasi Geoside tujuan saya. Ini dia, Geoside Bantimalah yang saya tuju. Geoside yang kaya akan nilai sejarah geologi ini disebut-sebut sebagai batuan alas atau batuan tertua di dunia. Yeay, akhirnya saya sudah sampai di Geoside Bantimalah. Tapi sayangnya saya tidak bisa menikmati lebih dekat karena lagi musim hujan dan debit airnya terlalu tinggi. Dan juga airnya terlalu keruh. Kalau lagi musimnya kemarau atau enggak musim hujan, ini bagus banget airnya. Dan kalian tahu, batu-batuan yang ada di sini adalah batu-batuan tertua dan terdalam di dunia. Karena awalnya mereka ini ada di dalam palung laut. Dan penasaran gak sih? Berapa tahun, berapa puluhan tahun lamanya mereka naik, terangkat, dan agaknya bisa membentuk pekat seperti ini. Keren banget! Batuan alas atau lebih dikenal dengan basement rock adalah nama yang diberikan pada batuan beku yang berada di bawah suatu urutan pelapisan sedimen. Batu ini juga sering disebut sebagai lapisan batuan bawah batu bara. Hingga kini, formasi pebatuan ini masih menjadi bahan peneliti untuk menjawab teka-teki ketepatan usia dan awal kedalaman batu ini dulunya berada. Terima kasih telah menonton!